Halo teman-teman semua, selamat datang di dapur ini dari Kitchen. Di video kali ini kita akan buat lunchbox cake yang lagi kekinian banget, tapi versi gluten free, jadi tanpa terigu, tanpa oven, tanpa pengembang, dan warnanya kita pakai pewarna natural. Buat isiannya kita akan bikin yang special dan beda dari yang lain. Jadi kuenya ada 3 item, sponge cake yang akan kita kukus, custard cream, sama whipped cream buat luarnya yang akan kita kasih warna. Sekarang kita buat cake-nya dulu. Bahan-bahannya pertama ada 4 telur, 3 akan kita pakai utuh sama 1 putihnya, coconut sugar atau bisa juga pakai palm sugar, 1,4 sendok teh garam, vanilla paste, dan untuk tepungnya kita pakai tepung singkong dari ladang 5, sebanyak 70 gram. Terus ke dalam mangkok kita masukkan 3 telur. Ini kita kocok dulu sebentar. Begitu udah mulai berbuih, baru kita tambahin buahnya. Dan garam. Kita kocok kecepatan tinggi sampai dia kaku. Nah kalau udah kaku begini, kita bisa tambahin vanilla paste-nya, 1 sendok teh. Kita panasin dulu kukusannya. Kocok lagi. Nah sekarang kita masukkan tepungnya sambil diayak sedikit-sedikit. Jadi kira-kira sekitar 2 sendok makan, 2 sendok makan. Terus kita kocok, tapi kecepatan rendah aja. Karena kalau enggak, ini perat. Nah gitu, udah kecampur aja. Masukin lagi. Kelihatan nanti dia lama-lama berkurang, agak deflate. Enggak apa-apa. Asal enggak terlalu banyak. Makanya kita masukinnya sedikit-sedikit dan diayak. Terakhir kita aduk dengan spatula buat memastikan kalau dia benar-benar udah rata. Aduknya juga pelan-pelan aja. Kayak diaduk lipat gitu. Begitu udah enggak ada tepung-tepung yang kelihatan masih nisah, kita bisa masukin ke dalam loyang. Kita pakai loyang brownies setengah seperti ini, 10x15. Yang udah dialasi kertas. Dan dikasih minyak sekelilingnya, tapi kertasnya di bawah aja. Terus ketok. Ini kita masukin ke dalam kukusan. Kita kukus sekitar 20 menit sampai matang. 20 menit kita cek aja. Samatkan kombornya, terus kita angkat. Dan diiming di cooling rack dulu sampai dingin. Sambil bukunya dingin, kita buat isiannya dulu. Isian yang spesialnya adalah ini dia, durian. Dan di sini kita masukin 165 gram daging buah durian. 120 ml susu tawar. Vanilla juga. Sama jangan lupa garamnya sedumput. Ini kita rebus. Terus di sini kita punya kuning telur dari bikin cake tadi. Kita campur sama 1 sendok makan coconut sugar. Dan buat pengentalnya juga, 1 sendok makan kong singkong nyala dan lima. Ini kita aduk. Ini juga diaduk. Ini begitu udah memidih. Kita mau campur telurnya ke dalam sini, tapi supaya nggak kaget. Kita mau temper dulu dengan sedikit adonan panas. Supaya nggak jadi telur orang ari. Terus ini kita masukin lagi ke sini. Terus kita aduk. Rata. Terakhir, tambahin 1 sendok makan butter. Begitu udah kental dan mendidih begini. Berarti kita udah siap. Ini langsung kita pindahin ke wadah tahan panas. Tunggu suhu ruang dulu. Terus kita simen di kulkas sampai bener-bener dingin sebelum dipakai. Setelah kuanya dingin, kita mau bagi jadi 3 lingkaran. Kayak gini, pakai cake cutter. Kita keluarin dulu dari loyangnya. Terus kita potong. Jadi kita dapat 2 full lingkaran sama setengah. Masing-masing akan kita belah 2. Jadi kita akan dapat 2 cake yang masing-masing 3 layer. Nah, cake-nya udah siap. Custard-nya juga tinggal nunggu dingin di kulkas. Sekarang kita mau bikin krim buat di luarnya. Kita butuh whipped cream. Yang ini harus dingin ya, whipped cream-nya. Sama 2 sendok makan, gula halus. Dan 1 sendok teh vanilla paste. Kita kocok di kecepatan tinggi sampai 5. Krim ini mau kita bagi jadi 4 bagian. 2 bagiannya putih, 1 bagian biru, 1 bagian kuning-bubuk. Warna biru dari bunga telang bubuk. Kira-kira aja sambil dilihat. Kalau kurang biru kita tambahin. Tapi ini tuh perlu waktu sampai dia warnanya keluar. Jadi jangan langsung masukin banyak. Sama kuning dari kunyat bubuk. Sekarang semua elemennya udah siap. Kita mau hias. Pertama kita masukin di bagian bawahnya sedikit cream. Terus taruh cake yang utuh satu. Terus di sekelilingnya kita kasih cream yang putih. Terus kita kasih custard duriannya. Cake yang belahan. Penghalang lagi pakai cream yang putih. Tumbuk pakai yang utuh lagi di atasnya. Kita lapisi pakai yang putih tipis-tipis aja. Pakai warna kuning di bagian bawah. Sekarang tinggal kita hias atasnya deh. Selamat menikmati. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu, kita mau cobain rasanya gimana. Ini cake-nya tuh lembut banget, terus krim duriannya gurih banget, semuanya tuh nggak ada yang terlalu manis, dan krim yang duarnya ini juga bukan yang berat gitu, jadi ringan banget kayak pancake durian, tapi versi cake-nya. Nah itu dia resep gluten-free durian lunchbox cakes ala Daily Kitchen bersama dengan Ladang 5. Jangan lupa nonton video-video ke selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax